Intro 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 Netron Bidadari Surgamu Episode 289 Jumat tanggal 5 Januari tahun 2023 Intro Dennis yang membawakan minuman hangat untuk Flora Lalu kemudian meminumkan minuman kepada Flora Yang entah apa itu ke Flora Sakina hanya mengawasi mereka dari kejauhan Dalam hatinya ada rasa sedikit cemburu Sedih yang berkecamuk Mungkin Sinta sengaja memilih tinggal di rumah sakit Untuk menjaga Bram biar Flora sendirian Dan bisa berduaan bersama Dennis Tapi Flora memilih minta untuk nginep di rumah Pratama Supaya gak ada masalah Dan itu pun karena dipaksa Sinta juga Lalu juga ada Namira Yang sholat isya Seusai sholat ia mendapatkan ide untuk melawan kelicikan putri Membuat surat perjanjian pranikah Ia pun bercerita ke Andrew Dan mereka mengajak Fadil bertemu esok harinya Untuk menandatangani surat tersebut Namun Fadil menolak Isi perjanjiannya adalah Jika Namira tak bisa mencintai Fadil dalam waktu satu minggu Mereka harus pisah Juga ada dengan Aurel yang tengah mengendarai mobil bersama Rangga Untuk urusan pekerjaan Namun tiba-tiba Rangga mendapatkan kabar soal Sakinah Ia langsung minta meeting yang harusnya bisa hadiri Namun harus dijadwal ulang Perintah Rangga itu membuat Aurel semakin merasain sekur Tak aman Atas keberadaan Sakinah di hidup Rangga Dan menganggap Sakinah sebagai ancaman Apa yang akan Aurel lakukan Namira yang memergoki salim bertelpon dengan Alia Sakinah yang naik ojek dengan tujuan yang belum diketahui Dan Sakinah yang perutnya sakit karena stres Saat melihat kedekatan Dennis dengan flora si flora cium tangan si Dennis Bagaimana kelanjutan cerita lengkapnya Saksikan sinetron bida dari surgamu Tayang hari ini mulai jam 18.15 hanya di SCTV